Selain itu, ada desas-desus lain bahwa Master Aula Luar Kamp pada awalnya adalah seorang Master Aula Dalam. Namun, karena beberapa alasan khusus, dia berkecil hati dan melepaskan posisinya sebagai hallmaster, dan datang ke outer hall untuk melewati hari-harinya. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau tidak, tetapi sangat sedikit orang yang pernah melihat penguasa faksi luar. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa penguasa faksi luar itu. Tampaknya pelanggaran hukum faksi luar saat ini banyak berhubungan dengan Tuan ini yang tidak mempedulikannya. Saat ini, sebagian besar faksi di wilayah luar terikat pada empat faksi besar. Beberapa faksi yang lebih kecil tidak mau tunduk, jadi mereka hanya bisa bertahan di celah. Sangat sulit untuk bertahan di sini tanpa faksi. Bahkan jika Anda bergabung dengan empat faksi hebat, Anda masih harus membentuk tim kecil Anda sendiri. Jika tidak, Anda masih akan diintimidasi oleh orang lain. Kincuan baru saja tiba di sini dan sudah merasakan kekejaman tempat ini. Namun, bagian luarnya seperti sepiring pasir lepas. Kincuan belum merasakan apa-apa, mungkin karena dia tidak bersentuhan dengan level yang bisa mengejutkannya. Tablet peringkat faksi luar. Kincuan dan Yue Qingyin datang ke sini. Ini adalah tablet batu yang sangat besar yang memancarkan lingkaran cahaya samar. Namun, halo ini cukup untuk membuat orang melihat nama dengan jelas bahkan di malam hari. Hanya ada seratus nama di tablet ini, tetapi kata-katanya sangat besar dan memiliki aura yang luar biasa. Orang di atas disebut Dong Fangge. Hanya ada satu nama, tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Selalu ada banyak orang di sini. Semua orang mengejar kekuatan untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, hanya ada seratus nama. Oleh karena itu, sangat mulia berada di daftar. Kemanapun mereka pergi, selama mereka mengumumkan nama mereka, orang akan menghormati mereka. Ini juga merupakan papan nama emas di faksi luar. Sayang, apakah kamu tahu seberapa kuat Dong Fangge ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Qingyin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu, tapi setidaknya dia berada di alam Raja Abadi. Beberapa mengatakan dia berada di puncak. Kincuan memikirkannya dan berkata, maka kekuatannya seharusnya tidak melampaui alam Raja Abadi. Saat ini, Kincuan tidak bisa melihat Dong Fangge. Jika tidak, dia akan bisa melihat kekuatan Dong Fangge. Dia bisa dengan jelas melihat kekuatan Raja Abadi. Matriark Phoenix Selatan dan pengajar kekaisaran keduanya berada di alam Raja Abadi. Kakak Yun, kamu masih yang terbaik. Tempat ke-72, lumayan, lumayan. Sebuah suara terdengar, dan itu dipenuhi dengan rasa hormat. Kincuan melihat ke tempat ke-72, Jin Yun. Kemudian, dia melihat ke arah orang bernama Jin Yun untuk melihat kekuatannya. Dia sedikit terkejut. Alam Raja Abadi setengah langkah. Tempat ke-72 berada di alam Raja Abadi setengah langkah. Dong Fangge, yang menduduki peringkat pertama, seharusnya tidak melompat keluar dari alam Raja Abadi. Ini juga berarti perbedaan kekuatan antara orang-orang di peringkat ini tidak besar. Bahkan, bisa dikatakan bahwa perbedaan kekuatan antara orang-orang peringkat pertama dan kedua bisa diabaikan. Namun, tidak ada tempat pertama dalam sastra dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Meski ada dua orang dengan kekuatan yang sama, tetap akan ada pemenang dalam pertarungan. Menjadi peringkat 72 adalah suatu kehormatan dan sumber kebanggaan. Memikirkannya, memang begitu. Bahkan jika empat kekuatan besar di wilayah luar dibagi rata, masing-masing kekuatan hanya dapat memiliki 25 orang di monumen peringkat. Apa artinya berada di peringkat 25 teratas dari kekuatan besar? Tuan Sekte, pelindung kiri dan kanan, 10 tetua agung. Itu total 13 orang. Apalagi, ada banyak ahli di sini. Diperkirakan kekuatan besar paling banyak memiliki 20 orang. Oleh karena itu, orang yang disebut Jin Yun ini pasti salah satu petinggi dari kekuatan besar. Kincuan memandangi Jin Yun ini. Ini adalah pria yang hampir setengah bayah. Ada terlalu sedikit anak muda di sini. Kebanyakan dari mereka hampir setengah bayah, paru bayah, dan bahkan beberapa orang tua. Berapa umur Dong Fang Ge ini? Tidak peduli berapa usianya, Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia memiliki kekuatan untuk melawan siapapun di bawah alam Raja Abadi. Bahkan jika dia menghadapi Raja Abadi tingkat rendah, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, jika dia bertemu dengan eksistensi seperti Dong Fang Ge, dia mungkin tidak akan bisa bertarung sama sekali. Dia masih harus merencanakannya dengan baik dan meninggalkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di sini. Begitu sesuatu terjadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, dia harus meninggalkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Pria bernama Jin Yun itu tertawa dengan sopan. Kakak Long pasti bercanda. Kamu melebih-lebihkan aku. Saat ini, Jin Yun melihat Kincuan dan Yue Qingyin. Saat mata mereka bertemu, Kincuan merasa jijik. Pria ini memiliki senyum yang tak terlukiskan di wajahnya saat dia memandang Yue Qingyin. Apa yang sedang terjadi? Namun, Kincuan tidak khawatir. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Abadi setengah langkah. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain, pihak lain tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dalam hal ini, dia bisa bertarung melawan peringkat 70 plus di Monumen Peringkat. Ini juga berarti ada sekitar 70 orang yang lebih kuat darinya di sini. Yue Qingyin tidak muncul di Monumen Peringkat. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi karena dia tidak datang untuk menantang Monumen Peringkat. Ini membuat Kincuan tiba-tiba berpikir. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat darinya tetapi tidak datang untuk menantang Monumen Peringkat. Saat pikiran ini muncul, itu dikonfirmasi oleh Kincuan. Pasti ada orang, tapi dia tidak tahu ada berapa orang. Juga, mungkinkah Dongfangge, yang berada di Peringkat Pertama, tidak ada di sini untuk menantang Monumen Peringkat. Misalnya, mungkin ada orang yang lebih kuat darinya yang tidak datang untuk menantang Monumen Peringkat. Atau mungkin, orang-orang yang datang untuk menantang Monumen itu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan dengan santai menggantungkan nama di Monumen Peringkat. Ini tidak mustahil. Oleh karena itu, Monumen Peringkat tidak terlalu akurat. Kincuan sekarang ragu apakah dia harus menantang Monumen Peringkat atau tidak. Monumen Peringkat ini adalah cara yang sangat bagus untuk menjadi terkenal. Untuk menjadi terkenal, seseorang harus berada di Monumen Peringkat. Hanya dengan begitu seseorang dapat memasuki pandangan publik dan diperhatikan oleh orang lain. Perlahan, seseorang akan menjadi selebriti. Di masa mendatang, beberapa orang mungkin ingin merekomendasikannya. Ini akan menjadi standar yang baik, atau bahkan yang paling dasar. Jika seseorang tidak memenuhi syarat, banyak kemampuan lainnya akan diabaikan. Karena itu, banyak orang akan dimakamkan. Banyak dari mereka mahir dalam kemampuan lain. Kekuatan tempur mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi masa depan mereka cerah. Meskipun metode ini hanya melihat Monumen Peringkat dan mengabaikan kemampuan lain telah menimbulkan banyak keluhan. Pada akhirnya, beberapa berita muncul bahwa selama kemampuan seseorang mencukupi, seseorang tidak akan terkubur. Premisnya adalah kemampuan seseorang cukup kuat. Oleh karena itu, kam tersebut menjadi pasukan khusus yang berspesialisasi dalam mengumpulkan keberadaan yang tidak ortodoks. Namun, Anda harus memainkan furnasis fierce fever dalam hal ini, dan Anda harus menunjukkan kemampuan dan kemampuan Anda yang melampaui orang lain. Halo, nona cantik. Namaku Jinyun, peringkat ke-72 di Monumen Peringkat. Jinyun tersenyum dan berkata dengan bangga. Raja abadi setengah langkah. Kekuatan ini sangat kuat, tetapi kekuatan Yue Qingyin saat ini juga berada di sekitar level ini. Lagi pula, dia telah mendapatkan warisan kam dan macan putih. Jadi, kekuatannya seharusnya cukup untuk mengalahkan Jinyun ini. 2092 Berada di peringkat ke-72 memang sesuatu yang membanggakan. Ini adalah seorang ahli di wilayah luar. Tidak peduli kekuatan apa yang dia miliki, dia pasti salah satu yang terbaik. Raja abadi setengah langkah bukanlah alam yang rendah. Orang harus tahu bahwa kincuan hanya berada di tingkat ke-9 dari alam yang mulia surgawi. Alam Jinyun-Jinyun memang yang tertinggi di alam kerajaan surgawi, hanya setengah langkah dari alam raja abadi. Raja abadi setengah langkah, raja abadi semu. Namun, kadang-kadang memang begitu. Menjadi setengah langkah lagi berarti seseorang bukanlah raja abadi. Berada setengah langkah jauhnya berarti perbedaan antara langit dan bumi. Raja abadi sangat kuat, tetapi Jinyun belum menjadi raja abadi. Yue Kingin memandang Jinyun dan berkata dengan lemah, aku tidak mengenalmu. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku, nona cantik. Mari kita lebih sering mengenal satu sama lain, kata Jinyun sambil tersenyum. Nada suaranya sembrono dan sedikit tidak bermoral. Kincuan menyipitkan matanya. Hal bodoh ini sebenarnya berani memiliki desain pada wanita itu. Jadi, Kincuan tidak menahan diri dan melontarkan sepatah kata pun, tersesat. Jinyun tercengang, lalu menatap Kincuan dengan tak percaya. Apakah kamu berbicara denganku? Kincuan mencibir, melihat pria yang masih berpura-pura ini. Atau mungkin dia tidak berpura-pura. Ini adalah sifatnya. Kincuan tidak menyukai orang seperti ini. Sama sekali tidak. Seekor katak di dasar sumur. Itulah mentalitasnya. Dia akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya. Namun, akan sulit baginya untuk memiliki akhir yang baik. Mungkin dia akan dipukuli sampai mati suatu hari nanti. Aku berbicara tentang kamu, idiot. Jauhi wanitaku. Kamu terlalu menjijikan, kata Kincuan. Dia tahu betul orang seperti apa orang ini. Jadi, tidak perlu bersikap sopan kepada orang seperti itu. Namun, kata-kata orang ini sedikit sembrono dan ekspresinya terlalu berlebihan. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini pasti akan bergerak. Jika dia dan Yue Qingyin tidak memiliki kekuatan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu sebabnya Kincuan mengatakan ini. Namun, orang ini pasti tidak akan pergi. Pertempuran tidak dapat dihindari. Bagus, bagus sekali. Belum pernah ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu punya nyali. Aku harap kamu tidak menangis nanti. Jinyun sangat marah. Dia menunjuk Kincuan dan berkata dengan marah. He he, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir menjadi peringkat ke-72 di ranking Stella itu luar biasa, tetapi 70 orang lainnya di atas semuanya tidak berguna. Mereka tidak berani untuk berbicara denganmu seperti itu. Apakah Anda berani mengatakan sesuatu ketika mereka memanggil Anda cucu? Kincuan tersenyum menghina. Sombong. Kamu tidak tahu kematian atau bahaya. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Bodoh, lidah yang longgar menyebabkan masalah. Bukankah orang tuamu mengajarimu itu? Jinyun mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Kincuan dengan wajah merah. Bodoh, bodoh sekali. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, enyahlah. Buang-buang waktu saja. Kali ini, pihak lain terus terang. Dengan raungan keras, dia menusukkan pedangnya ke arah Kincuan. Yue Kingin melangkah maju dan berdiri di depan Kincuan. Dia tersenyum dan berkata, Biarkan aku melakukannya. Kincuan tersenyum. Dia tahu bahwa Yue Kingin bermaksud baik. Lagi pula, wilayahnya jauh lebih rendah daripada wilayah pihak lain. Dia khawatir dia tidak bisa mengalahkan yang lain atau sesuatu akan terjadi padanya. Yue Kingin dan Jinyun bertarung secara langsung. Kincuan menyaksikan pertempuran mereka. Yue Kingin adalah warisan White Tiger Wargot. Warisan ini memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan. Jadi, meskipun alam mereka hampir sama, Yue Kingin mengungguli Jinyun dalam pertarungan sebenarnya. Di awal pertempuran, dia menekan Jinyun dan sangat stabil. Tampaknya akan sulit bagi Jinyun untuk membalikkan keadaan. Jinyun sangat marah. Awalnya, dia ingin membunuh Kincuan. Setidaknya, dia ingin melumpuhkan anak ini. Tapi selama pertempuran, wanita ini keluar, tapi dia tidak peduli. Dari sudut pandang Jinyun, seberapa kuat keduanya. Mereka tidak ada dalam daftar. Dia menduduki peringkat ke-72. Jika dia tidak ada dalam daftar, dia tidak akan takut. Tetapi setelah pertempuran ini, dia tahu bahwa dia salah, sepenuhnya salah. Dia benar-benar tertekan. Ini setidaknya ranah yang lebih tinggi darinya. Dia adalah Raja Abadi setengah langkah, hanya setengah langkah lagi. Tapi lawannya lebih kuat darinya. Apa artinya itu? Namun, dia tahu bahwa lawannya belum mencapai alam Raja Abadi. Dia juga setengah langkah Immortal King seperti dia. Namun, di alam yang sama, perbedaan kekuatan tempur sebenarnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia ditekan, ditekan dengan kuat. Wanita ini, yang berada di alam yang sama, sebenarnya mampu menekannya dengan begitu mudah. Pukulan ini tidak kecil. Dia tidak percaya. Oleh karena itu, dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan melawan dengan panik, ingin menyingkirkan penindasan Yue Qingyin. Tapi itu tidak berguna. Setiap gerakan Yue Qingyin mendarat di senjatanya, menekan serangannya. Serangannya ditekan kurang dari 10 persen, dan semuanya didorong mundur. Sekali dua kali, setelah beberapa kali, dia merasa sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Dia merasa bisa mengakhiri pertarungan ini dengan satu pukulan. Namun, dia tidak bisa melepaskannya. Perasaan ini sangat menyedihkan sehingga dia ingin mati. Asteris Peng Peng, Asteris Jin Yun terus-menerus digigit oleh Yue Qingyin. Dia terlihat sangat menyedihkan. Sebagai seorang pria, dia ingin menangis. Matanya merah. Dia merasa bahwa meskipun dia ditikam oleh pedang, dia tidak akan merasa dirugikan seperti hari ini. Asteris Bang. Kali ini, dia bahkan lebih kejam. Dia membanting wajahnya ke batu, menyebabkan batu itu pecah. Wajah Jin Yun berlumuran darah. Lukanya tidak berat, tapi juga tidak ringan. Tidak diketahui apakah dia akan cacat atau tidak. Seorang pria hanya duduk di sana dan menangis. Dia dipukuli sampai menangis. Ini mengejutkan Yue Qingyin. Seorang pria dipukuli sampai menangis olehnya. Dia merasa aneh. Dia menatap kincuan dengan wajah merah. Kincuan tersenyum tanpa mempedulikan citranya. Dia tidak peduli dengan Jin Yun dan hanya menarik Yue Qingyin. Sayang, ayo pergi. Keduanya datang dan pergi dengan cepat. Adapun orang yang datang bersama Jin Yun, tidak ada yang tahu kapan dia pergi. Jin Yun, yang berganti tim, sangat sopan padanya. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat situasinya tidak baik, dia langsung pergi. Dalam perjalanan, Yue Qingyin tersenyum dan berkata kepada kincuan, Jin Yun ini adalah sesepuh dari sekte macan putih. Dia sebenarnya cukup terkenal di lingkaran luar, tapi reputasinya tidak baik. Dia sombong dan memandang rendah orang. Dia cabul dan biasanya melakukan banyak hal buruk. Lalu mengapa kamu tidak memukulinya begitu parah sebelumnya? Kata kincuan. Kita tidak bisa terlalu menonjolkan diri sekarang. Ada banyak orang yang lebih kuat dari kita. Tunggu sampai aku menerobos keraja langit. Aku akan melindungimu. Yue Qingyin tersenyum pada kincuan. Oke, siapa yang memintaku untuk mengandalkan wajahku untuk mencari nafkah? Sayang, aku pasti akan melayanimu dengan baik malam ini. Aku jamin kamu akan. Diam, bajingan. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Yue Qingyin menutupi dada kincuan dan menginjak kaki kincuan. Namun, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. 2093 Kamu tidak menyukainya. Kincuan memegang tangannya dan tersenyum. Tidak ada yang baik keluar dari mulut anjing. Kepalamu penuh dengan kotoran. Yue Qingyin berkata dengan wajah merah. Sayang, yang mengatakan dia menyukainya tadi malam dan bahkan menekanku di bawah tubuhnya. Kamu mau mati. Yue Qingyin tidak bisa menangani kincuan dan ingin menggigitnya. Untungnya, tidak ada orang di sekitar, tapi dia masih tersipu malu. Yue Qingyin sekarang mengalami ketidakberdayaan kincuan. Namun, pria ini hanya seperti ini di depannya saat hanya ada mereka berdua. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali bertemu kincuan dan berhubungan dengannya, dia tidak menyangka pria ini menjadi seperti ini. Namun, bukan karena dia tidak menyukainya. Sebenarnya, dia sangat bahagia di dalam hatinya, tapi dia juga sedikit pemalu. Wanita akan selalu dicadangkan di depan pria yang mereka sukai, tetapi mereka juga akan memikirkan beberapa kegilaannya. Hidup adalah tentang bereksperimen. Orang-orang secara alami menyukai hal-hal baru, termasuk segalanya. Itu adalah keinginan Naluria untuk hal-hal baru. Kegembiraan dan ejekan semacam ini dapat dengan cepat meningkatkan hubungan mereka. Apalagi mereka berdua sudah menjadi suami istri, jadi ini bukan masalah besar. Namun, keduanya sudah lama tidak bersama. Apalagi kali ini, mereka sudah berpisah selama lebih dari setengah tahun, jadi kini mereka seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Kincuan sangat nyaman di sini. Karena dia bisa pergi kapan saja, suasana hatinya sangat baik di sini, tidak seperti di Eid Desolates. Di Eid Desolates, karena dia tidak tahu kapan dia bisa pergi, dia seperti seorang tahanan. Apalagi tidak ada jalan keluar, sehingga mentalnya lebih tertekan. Sebenarnya sangat berbahaya untuk mengatur dan meningkatkan formasi di sana. Namun, bahaya dan peluang hidup berdampingan, sehingga Kincuan bisa berkembang begitu cepat. Namun, semua orang tahu bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan, tetapi tidak ada yang ingin mengalami bahaya. Mudah untuk mengatakan bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan, tetapi jika seseorang tidak beruntung, seseorang akan langsung mati. Oleh karena itu, Kincuan tidak mau mengambil risiko. Bahkan jika Kincuan memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawa, dia tidak mau mengambil risiko. Lagi pula, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, sudah terlambat untuk menyesalinya. Kincuan masih tidak bisa mengendur dari menempa, mengukir jimat, dan menyiapkan formasi. Dia bahkan harus memperbaiki obat. Singkatnya, Kincuan sangat sibuk. Namun, dia sekarang dapat mengatur waktunya secara wajar dan tidak membiarkan dirinya terlalu sibuk untuk peduli tentang apapun. Seminggu kemudian, orang yang telah diubah menjadi emas oleh sentuhan emas Kincuan telah pulih. Karena itu, orang-orang ini datang lagi. Namun, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mencoba mengikat Kincuan. Adik laki-laki, kita tidak mengenal satu sama lain sampai kita bertarung. Bergabunglah dengan sekte burung Vermillion kita. Kita adalah kekuatan terkuat di wilayah luar. Jika kamu bergabung dengan kami, aku jamin tidak ada yang berani menggertakmu. Saudaraku, kami dari sekte Azure Dragon. Wanita ini belum bergabung dengan kekuatan apapun, kan? Kamu bisa bergabung dengan kami. Tetua sekte Azure Dragon kami mengatakan bahwa selama kamu bergabung dengan kami, dia akan memberimu posisi manajer. Di wilayah luar, selain master sekte, pelindung kiri dan kanan, dan sepuluh tetua agung, ada juga beberapa manajer. Beberapa memiliki wakil ketua sekte, beberapa tidak. Manajer juga sangat mengesankan. Bergabunglah dengan sekte macan putih kami dan kami akan langsung memberimu dua posisi tetua. Orang yang berbicara adalah pelindung kiri dari sekte macan putih. Pelindung kiri dan kanan memiliki banyak kekuatan. Saat kondisi ini diumumkan, banyak orang yang tercengang dan langsung memberikan posisi tersebut kepada sesepuh. Namun, ketika Kincuan mendengar bahwa pihak lain berasal dari sekte macan putih, dia mengerti bahwa mereka pasti tahu bahwa Yue King Yin telah mengalahkan Jin Yun. Jin Yun adalah sesepuh dari sekte macan putih, dan sesepuh itu dengan mudah ditekan oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk dapat mengikat orang seperti itu, mereka pasti harus memberikan posisi itu kepada yang lebih tua. Oleh karena itu, di mata orang luar, kondisi ini sangat bagus, dan sekte macan putih sangat berani. Hanya saja mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya, jika tidak, kekuatan lain mungkin tidak akan ragu untuk menggunakan posisi sesepuh untuk mengikat Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menatap orang-orang ini. Sejujurnya, dia juga ingin bergabung dengan suatu kekuatan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Dia ingin memasuki sekte dalam, yang merupakan faksi sebenarnya. Kekuatan sekte luar tidak bisa ditampilkan di depan umum. Oleh karena itu, Kincuan menolak semua orang. Dia sedang menunggu kekuatan dan kesempatan. Setelah memasuki sekte dalam, dia akan bisa keluar semua dan masuk ke eselon atas kuil dewa perang. Setelah memasuki lingkaran itu, dia akan dapat melakukan kontak dengan dunia yang lebih tinggi. Dia perlu berhubungan dengan dunia itu. Oleh karena itu, Momo-Momong, kekuatannya masih belum cukup. Sayangnya, kekuatan perlu ditingkatkan secara perlahan dan diakumulasikan secara perlahan. Itu tidak bisa terburu-buru. Oleh karena itu, setiap kali ini terjadi, Kincuan perlu menenangkan hatinya secara perlahan. Dia benar-benar ingin kekuatannya melambung ke surga dalam satu langkah dan mendominasi tiga alam, membunuh dewa di jalannya. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah fantasi. Meskipun dia menolak mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kincuan tahu bahwa masalah ini pasti tidak akan dimainkan seperti ini. Pesona Yue Qingyin sangat kuat, pasti akan ada orang yang tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, Kincuan tidak bisa lengah. Keesokan harinya, Sekte Macan Putih mengirim surat. Ini adalah surat untuk Kincuan. Isinya adalah Kincuan melukai Jin Yun. Pihak lain ingin menggunakan masalah ini untuk mempersulit Kincuan. Pemimpin Sekte Harimau Putih Kincuan sangat terkejut. Kekuatan pemimpin Sekte Harimau Putih tidak akan jauh lebih lemah dari Dongfang G nomor 1. Bagaimanapun, mereka berada di level yang sama. Pemimpin Sekte Harimau Putih ini bahkan mungkin adalah Dongfang G. Dia mengajukan pertanyaan ini. Dia tidak berharap Yue Qingyin memberitahunya bahwa Dongfang G adalah pemimpin Sekte Harimau Putih. Kincuan hanya dengan santai memikirkannya. Dia tidak berharap itu benar. Ini menarik. Pihak lain berada di puncak alam Raja Abadi. Seberapa kuat dia, dia bahkan lebih kuat dari Permaisuri dan Imperial Preceptor. Kincuan sama sekali bukan tandingannya. Sekarang pihak lain ingin bergerak karena alasan ini, bahkan kekuatan lain pun tidak dapat ikut campur. Kincuan tidak tahu mengapa Dongfang G ini bergerak, tapi dia tidak menginginkannya untuk Yue Qingyin. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu untuk melarikan diri dengan Yue Qingyin. Oleh karena itu, Kincuan masih memiliki jalan keluar. Dia akhirnya melihat Dongfang G. Ini adalah pria yang sangat muda. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang luar biasa. Ada sulaman harimau putih di atasnya. Namun, di lengan kanan jubah, itu sangat hidup. Pengerjaannya sangat indah dan sangat menawan. Kincuan sangat penasaran. Tidak bisakah orang yang begitu kuat memasuki sekte dalam? Puncak alam Raja Abadi. Ini adalah puncak dari alam Raja Abadi. Kincuan menatapnya dengan mata dewa emasnya dan melihat bahwa dia adalah puncak dari alam Raja Abadi. Tidak mungkin dia bisa bermain dengan ini. Kincuan berada di tingkat ke-9 alam Empirean, dan pihak lain berada di puncak alam Empirean. Ada juga alam Kerajaan Surgawi di antara mereka. Tidak ada cara untuk bertarung. Bahkan sulit untuk melarikan diri. Perbedaannya terlalu besar. Di depan kekuatan absolut, semuanya adalah macan kertas. Semua metode tidak berguna. Kincuan menenangkan dirinya. Kincuan masih tenang, tapi sebenarnya dia sangat waspada. Lagi pula, melawan keberadaan seperti Dongfangge, jika dia tidak berhati-hati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimanapun, yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dongfangge berjalan hingga jaraknya 3 meter dari Kincuan dan berhenti. Dia memandang Kincuan dan Yue Qingyin. Dongfangge terlihat sangat muda, seperti remaja. Namun, Kincuan tahu bahwa orang ini setidaknya 60 tahun lebih tua darinya. Namun, di dunia ini, dia pasti masih sangat muda. Jika Dongfangge ingin memasuki Sekte Dalam, dia dapat dengan mudah melakukannya kapan saja. Hanya saja dia tidak ingin memasuki Sekte Dalam. Dia ingin menjadi orang nomor satu di Sekte Luar dan pemimpin Sekte Harimau Putih. Dia adalah raja di Sekte Luar. Meskipun ada seorang pemimpin, dia tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia tidak peduli tentang apapun di sini, dan Dongfangge adalah orang nomor satu di Sekte Luar. Di sini, dia adalah dewa. Sekarang, seseorang berani memukul rakyatnya, jadi dia harus datang dan meminta penjelasan. Mungkin meminta penjelasan itu palsu, karena datang ke sini untuk meminta penjelasan hanyalah sebuah alasan. Dia perlu mencari alasan. Ekspresinya sangat tenang, tapi Kincuan masih bisa melihat keinginan di matanya saat dia melihat Yue Qingyin. Harus dikatakan bahwa kecantikan tiada taraf seperti harta karun yang tiada taraf. Ingin memiliki kecantikan tiada taraf tanpa kekuatan berarti mendekati kematian. Kincuan tahu ini yang terbaik. Dia telah sampai sejauh ini, dan bahkan sekarang, dia harus bergerak maju. Itu semua karena wanita. Sasarannya adalah Yue Qingyin, dan di matanya, dia sudah mati. Kincuan memandang Dongfangge dan berkata, saya tahu mengapa Anda ada di sini, tetapi saya ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Pilihan Anda hari ini akan secara langsung memengaruhi masa depan Anda. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengancamku? Dongfangge menjawab dengan bangga. Ini adalah semacam kebanggaan yang berasal dari tulangnya. Meski membuat orang merasa sedikit tidak nyaman, hal itu juga membuat orang merasa sejalan dengan identitasnya. Dan Kincuan tidak merasakan apa-apa, karena konstitusinya adalah kebanggaan. Dikatakan bahwa orang tidak boleh sombong, tetapi mereka harus memiliki karakter yang luhur. Namun, karakter luhur di sini berbeda. Itu adalah jenis konstitusi, konstitusi yang membanggakan. Itu disebut karakter yang luhur, dan Dongfangge ini sangat sombong. Kincuan tersenyum. Itu adalah senyuman yang aneh. Dia memandang Dongfangge dan berkata, Apakah kamu tahu orang seperti apa kamu di mataku? Aku tidak perlu tahu orang seperti apa aku di matamu. Selain itu, aku tidak peduli, kata Dongfangge acuh tak acuh. Kamu sebenarnya sangat menyedihkan, kata Kincuan dengan serius. Kalimat ini mengejutkan Dongfangge, dan kemarahan muncul di wajahnya. Dia sangat bangga, sangat bangga pada dirinya sendiri. Orang seperti ini sebenarnya sangat peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Bahkan, dia paling peduli karena dia perfeksionis. Bahkan jika 99 orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia dan hanya satu orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, dia tetap akan sangat marah. Bahkan jika dia membunuh orang itu, dia tidak akan bahagia. Sekarang Kincuan mengatakan ini padanya, itu sebenarnya adalah kelemahannya. Di permukaan, dia terlihat sangat mulia, tetapi di dalam hatinya, hanya dia yang menyedihkan karena dia tidak memasuki sekte dalam. Bukannya dia tidak mau masuk, itu karena ada orang yang membuatnya sedih. Seorang pria dan seorang wanita seumuran dengan Dongfangge, mereka bertiga bahkan saling kenal. Nyatanya, baik dia maupun pria tersebut menyukai wanita tersebut, tetapi wanita tersebut memilih pria lain. Ini salah satunya. Dongfangge kecewa dengan cinta. Ini merupakan pukulan besar, tetapi dalam hal kultivasi, dia benar-benar ditekan oleh orang lain. Apakah itu bakat, pemahaman, atau kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Dia tidak senang karena dia tidak bisa dibandingkan dengan pria ini, tetapi kultivasinya tidak sebaik wanita itu. Ini merupakan pukulan besar. Dia sangat arogan, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Apa haknya untuk mengejarnya? Dan pria lain bisa mengalahkan wanita itu. Keduanya dengan santai berlatih pedang bersama. Mereka sangat penyanyang. Dongfangge hanya bisa menonton dari samping. Wanita itu bukan tandingan pria itu, jadi pada akhirnya, dia akan ditangkap oleh pria itu. Secara alami, mereka akan saling mencium, membuat orang lain iri. Dongfangge menyaksikan dari jauh. Hatinya berdarah. Ini adalah orang yang disukainya, tapi dia bertingkah manja di pelukan orang lain. Senyum bahagia itu bukan untuknya. Sakit hati semacam itu tidak bisa dikurangi. Itu sebabnya dia tidak mendekati sekte dalam dan tidak ingin menghadapi yang lain karena dia merasa rendah diri. Orang luar hanya melihat kebanggaan Dongfangge. Tetapi ketika harga dirinya terlalu tinggi, itu akan menjadi inferioritas. Karena rendah diri, dia tidak mau menghadapi yang lain, bukan karena harga dirinya. Hati Dongfangge tidak bisa disingkirkan. Ini seperti setan baginya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang menyedihkan, orang yang sangat menyedihkan. Sekarang Kincuan telah mengatakannya, dia sangat marah. Rasanya seperti bekas luka telah robek terbuka. Inilah mengapa dia sangat marah. Dia menatap Kincuan dan mengeluarkan tiga kata, kamu meminta untuk mati. Kincuan tidak berharap dia memiliki reaksi yang begitu besar. Dia tahu bahwa dia akan marah, tetapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Bagaimanapun, Kincuan tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi dia yakin bahwa dia memiliki masa lalu yang menyedihkan. Masa lalu apa? Sebenarnya mudah ditebak. Jika hanya kultivasinya yang terlampaui, maka itu karena dia tidak cukup kuat. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah cinta. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa melompat keluar dari cinta ini, jadi dia tersenyum, cintamu dicuri oleh orang lain, atau kamu menyukainya tetapi dia sama sekali tidak menyukaimu. Apakah itu hanya angan-anganmu sendiri? Diam. Suah. Cahaya pedang menebas dengan energi pedang yang tak tertandingi. Itu menembus posisi Kincuan sebelumnya. Mata Dongfangge memerah saat dia menatap Kincuan. Dia hanya punya satu pikiran, bunuh dia. Aku bilang kamu menyedihkan karena aku tahu tidak ada wanita yang menyukai orang sepertimu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak berguna. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kamu menyedihkan. Kamu benar-benar menyedihkan, tidak ada wanita yang menyukaimu. Saat Kincuan berbicara, dia mengelak. Pada saat itu, mata Dewa Emas Kincuan terbuka, menyebabkan serangan Dongfangge menjadi sangat lambat. Dia memiliki kemampuan ini di masa lalu, tapi kali ini, mata Dewa Emasnya telah menembus, membuatnya semakin kuat. Meskipun dia tahu itu akan kuat, dia masih terkejut. Ini karena serangan Dongfangge tampaknya mudah dihindari oleh Kincuan. Dengan kecepatannya saat ini, dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak memiliki banyak persyaratan sekarang. Dia hanya berharap bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan memiliki modal untuk perlahan menemukan cara untuk keluar dari ini. Kincuan memegang Forging God Swordamer. Kekuatan senjata ilahi sekali lagi ditampilkan. Senjata ilahi itu sendiri memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pertempuran antara Kincuan dan Dongfangge benar-benar mengejutkan semua orang. Orang terkuat di wilayah luar, Dongfangge, sebenarnya tidak mampu mengalahkan Kincuan. Banyak orang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerimanya. Apa yang salah dengan dunia ini? Satu menduduki peringkat pertama, dan yang lainnya bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, mereka tampaknya seimbang. Sebenarnya, Kincuan telah menggunakan tipuan. Dia telah menggunakan kata-kata untuk membuat marah Dongfangge, menyebabkan dia kehilangan beberapa kejelasannya. Ketika dia marah, dia akan kehilangan ketenangannya, dan kekuatan tempurnya akan berkurang banyak. Ini juga mengapa Kincuan bisa bertarung dengan mudah. Dongfangge sangat marah sehingga penilaian dan kemampuan bertarungnya terpengaruh. Dan sekarang, Kincuan memiliki senjata ilahi. Ini adalah senjata ilahi sejati dengan kekuatan yang menakutkan. Dan itu bukan senjata ilahi biasa, itu memiliki efek mengubah batu menjadi emas. Kekuatan ini masih sangat menakutkan. Dongfangge adalah seorang ahli. Ekspresinya perlahan menjadi tenang karena dia telah dipengaruhi oleh sentuhan midas Kincuan. Dia segera merasakan intinya, dan dia tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Dia telah meremehkan Kincuan. Sekarang, dia menatap palu pedang dewa penempaan Kincuan dengan keserakahan di wajahnya. Tetapi dia tahu bahwa senjata ilahi tidak dapat digunakan bahkan jika Anda merebutnya, karena itu adalah senjata ilahi Kincuan. Ini adalah sesuatu yang dipelihara dengan energi kehidupan dan bahkan darah. Benda ini hampir menjadi bagian dari Kincuan. Bahkan jika dia membunuh Kincuan dan menghapus aura senjata ilahi, apakah senjata ilahi seperti itu masih menjadi senjata ilahi? Tetapi jika dia mau meluangkan waktu, itu mungkin. Lagi pula, untuk menjadi senjata ilahi, bahannya akan menjadi yang terbaik. Selama dia membunuh Kincuan dan menghapus jejak pada senjata ilahi, maka dia akan menggunakan aura dan darahnya sendiri untuk memeliharanya. Mungkin dalam beberapa dekade, atau bahkan seratus tahun, itu akan menjadi senjata ilahinya. Namun, orang biasa benar-benar tidak mampu membayar begitu banyak. Nutrisi esensi darah saja sudah cukup untuk membuat banyak orang berhenti di jalurnya. Meskipun esensi darah dapat diregenerasi, kehilangan terlalu banyak akan memengaruhi fondasi seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Jika itu hanya beberapa tetes darah esensi, tentu saja akan luar biasa. Tetapi jika terlalu berlebihan, betapapun indahnya itu, orang yang rasional tidak akan berani mencobanya. Esensi darah adalah fondasi seseorang. Jika dia kehilangan terlalu banyak, vitalitasnya akan sangat rusak, dan bahkan mungkin mempengaruhi fondasinya. Kemudian, keuntungan tidak akan menebus kerugian. Jika fondasinya rusak, itu akan seperti penurunan bakatnya. Jika itu terjadi, dia mungkin akan merasa ingin mati. Dongfangge sangat kuat. Begitu dia menjadi serius, Kincuan akan merasakan banyak tekanan. Senjata Dongfangge adalah tombak panjang, dan memiliki empat inti cahaya dingin. Ujung tombak adalah ujung tombak berbentuk salib, dan ditempa dari besi terbaik yang ditemukan di meteorit. Tombak itu seperti seekor naga. Saat tombak terbang keluar, langit dan bumi menjadi gelap. Pada saat yang sama, gelombang tekanan dari lima elemen menyelimuti Kincuan. Sua, area samar menyelimuti Dongfangge. Itu tidak besar, hanya sekitar 3 sampai 5 meter. Itu seperti penghalang, dan Dongfangge ada di dalamnya. Tombak panjangnya menembus, dan setiap kali dia melakukannya, itu seperti naga es yang mengaum. Domain Raja Abadi Ini adalah kemampuan yang bisa dipahami setelah mencapai alam Raja Abadi. Raja, meskipun domainnya sendiri sangat kecil, di wilayah sempit ini, seseorang adalah raja yang mutlak. Selain itu, domain Raja Abadi dapat menyediakan vitalitas yang tak ada habisnya untuk pertempuran terus-menerus. Secara alami, domain Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami semua orang. Hal ini juga untuk orang-orang. Namun, mereka yang bisa memahami domain Raja Abadi semuanya ahli di alam Raja Abadi. Mereka adalah ahli mutlak. Hanya dengan mengandalkan domain Raja Abadi, mereka dapat dengan mudah menghancurkan ahli lain yang tidak memiliki domain Raja Abadi. Berat, kamu sangat baik. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan domain Raja Abadi. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Dongfangge berbicara dengan dingin. Namun, Kincuan tertawa. Ini adalah domain Raja Abadi karena dia menemukan bahwa apa yang disebut domain Raja Abadi ini hanyalah dunia kesadaran yang lemah. Kincuan telah berhasil mengolah dunia kesadaran. Saat itu, itu hampir merenggut nyawa Kincuan. Saat itu, itu juga kebetulan, atau upaya yang bodoh dan tak kenal takut. Dia berhasil setelah bahaya demi bahaya. Kemampuan dunia kesadaran ini adalah simbol kuat dari seniman bela diri tahap akhir, dan domain Raja Abadi dapat menerobos menjadi dunia kesadaran di tahap akhir. Oleh karena itu, domain Raja Abadi Dongfangge benar-benar menggelikan di mata Kincuan. Ini domain Raja Abadi, itu biasa saja. Kincuan berkata dengan tenang. Bualan tak tahu malu. Katak di dasar sumur. Hari ini, aku akan memberitahumu kepergian domain Raja Abadi. Buka. Setelah Dongfangge selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan domain Raja Abadi dan menyelimuti Kincuan. Dia ingin langsung menarik Kincuan ke domain Raja Abadi. Kincuan tidak mengelak, tapi ekspresi Yue Qingyin berubah. Dia akan bergerak dan menarik Kincuan kembali. Namun, Kincuan melambaikan tangannya. Yue Yue, jangan bergerak. Tidak apa-apa. Melihat Dongfangge, Kincuan berkata perlahan, lihatlah duniaku juga. Suara mendesing. Jika domain Raja Abadi adalah anak kucing, maka dunia kesadaran Kincuan saat ini adalah harimau ganas seukuran gunung kecil. Ini adalah perbedaan antara domain Raja Abadi dan dunia kesadaran. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Setidaknya sebagai perbandingan, inilah perbedaannya. Dongfangge memasuki dunia kesadaran Kincuan. Pada saat ini, dia bingung dan tidak tahu di mana dia berada. Sepintas, di mana-mana sepi. Ini belum semuanya. Tidak jauh, seorang pria dan wanita berjalan ke arahnya. Ekspresi Dongfangge berubah. Dia mengenal pria dan wanita ini dengan sangat baik. Wanita itu adalah orang yang dia dambakan siang dan malam. Dia memikirkannya hampir setiap hari dan bahkan sering memimpikannya. Namun, mimpi itu bukanlah mimpi yang baik karena pria yang dibencinya akan muncul setiap saat. Pria ini meremehkannya dalam mimpinya, mengejeknya, dan menghinanya. Mimpi ini sangat realistis. Sekarang, dia merasa bahwa dia berada dalam mimpi lagi. Pada saat ini, pihak lain berjalan mendekat. Pria itu sangat tampan. Dia memandang Dongfangge dan berkata dengan jijik, Berapa kali aku memberitahumu untuk berhenti memikirkan wanitaku? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu sampai kamu menjadi cacat? Dongfangge menggelengkan kepalanya karena mimpi ini terlalu realistis. Dulu, saat dia bermimpi, dia bisa merasakan bahwa ini adalah mimpi. Ini bukan pertama kalinya, jadi dia tahu bahwa dia akan segera bangun. Tapi kali ini, sepertinya berbeda. Ini sepertinya bukan mimpi. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit dirinya sendiri. Dia menggunakan banyak kekuatan, jadi rasa sakit yang hebat membuatnya takut karena dia berharap ini adalah mimpi. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi. Dongfangge ketakutan. Dongfangge, kamu gagal, pengecut. Kamu tidak berani memasuki sekte dalam dan berpikir bahwa kamu mulia di sekte luar. Sebenarnya, kamu adalah orang yang menyedihkan. Semua orang di sekte dalam melihatmu sangat menyedihkan. Kegagalan tidak menakutkan, juga tidak menyedihkan. Tapi kamu adalah orang yang paling menyedihkan, orang yang paling menyedihkan. Ah! Dongfangge memeluk kepalanya dan berteriak keras. Dongfangge, jangan pikirkan aku lagi. Aku tidak menyukaimu. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku membencimu. Kamu tidak pantas menyukaiku. Kamu sangat menyedihkan. Wanita yang tidak berbicara sampai sekarang juga berbicara. 2096 Ini adalah dunia kesadaran. Dongfangge mengira ini adalah ilusi, tetapi dunia ini nyata. Kata-kata wanita itu mungkin dikendalikan oleh kesadaran kincuan dan belum tentu merupakan pikiran wanita itu. Tapi apa yang dia lihat dan dengar tidak penting. Yang penting adalah bahwa ini telah menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan padanya. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada menusuknya dengan pisau. Dia ingin melompat keluar dari sini, tapi dia tidak tahu caranya. Semuanya di sini begitu nyata, tapi dia tahu bahwa ini hanyalah sebuah ilusi. Sebuah ilusi yang diciptakan oleh lawannya. Tapi ini terlalu nyata. Domain Raja Abadi miliknya sebenarnya langsung dibubarkan oleh lingkungan lawan. Ini membuatnya sangat takut. Ini berarti bahwa ilusi lawan jauh lebih kuat daripada domain Raja Abadi miliknya. Jika dia tahu bahwa ini adalah dunia kesadaran kincuan, tidak diketahui apakah dia akan sangat takut sehingga dia akan buang air kecil di celananya. Di mata Dongfangge, ini tidak mungkin menjadi dunia kesadaran. Benda itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan kekuatannya saat ini. Jika dunia kesadaran kincuan benar-benar milik kincuan, itu akan terlalu mengerikan. Ini adalah kebiasaan yang dimiliki orang, terutama para jenius. Mereka sendiri jenius, jadi mereka tidak berpikir bahwa rekan-rekan mereka bisa melampaui mereka terlalu banyak. Meskipun mereka tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana, para jenius bangga dan sombong. Kincuan muncul di dunia kesadaran dan berdiri tidak jauh dari Dongfangge. Di dunia kesadarannya sendiri, kincuan tidak bisa dikatakan sebagai dewa, tapi paling tidak, dia memiliki keunggulan absolut. Dan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, dia bisa mengabaikannya. Jadi pada prinsipnya, kincuan, yang memiliki dunia kesadaran, dapat dengan mudah berurusan dengan ahli Raja Abadi tahap puncak atau ahli dengan domain Raja Abadi. Peng-peng. Serangan kasual kincuan sangat cepat sehingga menyelaukan. Dongfangge hanya bisa membela dan melindungi dirinya sendiri. Dia berada dalam situasi genting dan dipukul oleh palu dewa penempaan kincuan beberapa kali. Organ dalamnya terbakar karena rasa sakit. Dongfangge panik. Dia tidak ingin mati. Dia merasa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dia memandang kincuan dan berkata dengan dingin, jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Kincuan tersenyum. Tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Lagi pula kamu tidak akan bisa melihatnya. Mari kita membuat kesepakatan. Lepaskan aku. Lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Bukankah begitu? Kata Dongfangge sambil terus mundur. Kamu datang ke sini dengan niat membunuh. Jika aku tidak cukup kuat, aku pasti sudah mati. Karena kamu ingin membunuhku, mengapa aku harus membiarkanmu? Kincuan terus menyerang, menekan Dongfangge. Tak lama kemudian, Dongfangge dikelilingi oleh bahaya, dan seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Aku salah. Selain itu, kamu kuat. Jika kamu ingin bertengkar denganku, kamu hanya akan menurunkan statusmu. Tolong selamatkan aku. Katakan padaku kondisimu dan aku akan menyetujuinya. Dongfangge merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, dia bisa mati kapan saja. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bahkan jika itu kata-kata kosong, selama kamu meyakinkanku untuk tidak membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, kamu akan mati untuk tentu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak punya waktu dan kamu juga tidak punya kesempatan. Kincuan berhenti dan berbicara. Dongfangge terengah-engah dan menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan sebuah barang dan melemparkannya ke Kincuan. Aku harap kamu bisa menjaga kata-katamu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi roh jahat. Dongfangge tidak punya pilihan lain. Dia merasa Kincuan akan membunuhnya tetapi dia masih ingin mencoba. Oleh karena itu, dia menyerahkan barang itu ke Kincuan. Dia hanya bisa berharap bahwa Kincuan akan menepati janjinya dan menyelamatkannya. Ini benar-benar membuatnya merasa ingin mati. Dia berada di puncak dunia Raja Abadi tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan Empyrean. Kincuan mengambil barang itu dan melihatnya sekilas. Sebenarnya dia tidak berniat membunuh Dongfangge. Dia hanya ingin menakutinya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia tidak menyangka akan benar-benar mendapatkannya karena item ini adalah item yang bagus. Item di tangannya sangat biasa-biasa saja. Warnanya abu-abu dan menyerupai batu. Orang biasa mungkin tidak tahu apa itu tapi Kincuan tahu. Ini adalah batu Dewa Yin Yang. Item ini adalah item yang bagus. Saat dikenakan di tubuh seseorang, itu bisa menyeimbangkan dan memperkuat Yin dan Yang seseorang. Dengan kata lain, itu bisa meningkatkan kekuatan dan fisik seseorang. Jika seseorang bisa mendapatkannya, mereka bisa meneteskan setetes darah ke atasnya dan menggunakan metode khusus untuk memperbaikinya. Ini akan memungkinkan kekuatan batu Dewa Yin Yang meningkat pesat. Tetapi bahkan setelah meneteskan setetes darah di atasnya, itu masih akan menjadi pemborosan harta surgawi. Namun, ketika barang ini ada di tangan Kincuan, itu akan berbeda. Ini karena Kincuan memiliki diagram Yin Yang, harta tertinggi. Batu Dewa Yin Yang ini dapat digunakan untuk meningkatkan diagram Yin Yang. Ini adalah barang bagus yang bisa meningkatkan harta karun tertinggi. Konsep macam apa ini? Seberapa besar manfaatnya? Ini bukanlah sebuah terobosan dalam dunia harta karun, tetapi sebuah peningkatan dalam harta karun itu sendiri. Sama seperti para Dewa dan Buddha, para Dewa dan Buddha harta karun tertinggi, mereka tidak meningkatkan harta mereka. Mereka hanya meningkatkan ranah kemampuan mereka. Sementara batu Dewa Yin Yang tidak dapat meningkatkan ranah diagram Yin Yang, itu dapat meningkatkan nilainya. Itu seperti seekor kuda menjadi kuda Fergana. Bukankah itu hanya seekor kuda? Itu tumbuh dari usia muda. Kincuan sangat bersemangat, sangat bersemangat. Hanya Kincuan yang tahu seberapa kuat diagram Yin Yang itu. Yin Yang Dao Agung adalah Dao Agung dengan alam tertinggi. Diagram Yin Yang dapat menopang separuh langit. Selanjutnya, diagram Yin Yang terus-menerus memancarkan kekuatan ilahi Yin Yang ke dalam tubuh Kincuan sedikit demi sedikit. Rasanya seperti menetes ke danau, setetes demi setetes. Meskipun terlihat sangat kecil, hampir dapat diabaikan, tubuh Kincuan dipenuhi dengan kekuatan ilahi Yin Yang. Selain itu, apa yang diberikan diagram Yin Yang kepada Kincuan adalah kekuatan Dewa Yin Yang yang paling murni. Itu bisa mengatur keseimbangan tubuh manusia. Kekuatan yang dipancarkan oleh diagram Yin Yang bisa menyembuhkan luka. Tidak peduli seberapa serius lukanya, itu bisa disembuhkan. Tentu saja, proses penyembuhannya sangat lambat. Oleh karena itu, Kincuan bahkan curiga jika dia meninggal karena luka-lukanya, dia tidak akan dibangkitkan bertahun-tahun kemudian. Ini bukan tidak mungkin, ini juga merupakan kemampuan yang menakutkan dari diagram Yin Yang. Sekarang, jika kualitas diagram Yin Yang meningkat, manfaatnya tidak dapat diperkirakan. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat, tapi dia tetap menyimpannya dengan tenang. Dia berkata kepada Dong Fang Ge, kamu tidak perlu mengatakan ini. Ini hanya akan mengungkap ke pengecutanmu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, mengapa aku takut kamu akan menjadi roh jahat? Setelah mengesampingkan dunia kesadaran, Kincuan melihat sekeliling dan berkata kepada Dong Fang Ge, oke, bawa orang-orangmu dan pergi. Ingat, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak suka masalah. Dong Fang Ge menganggup dan berkata, jangan khawatir. Bos, kenapa kita pergi? Bukankah kita di sini untuk membunuhnya? Kata seorang bawahan dengan cemas. Pa, tamparan keras terdengar. Lalu, Dong Fang Ge mengangkat kakinya dan menendang orang itu dengan ekspresi jelek. Bang! 2097 Pertempuran ini membuat Kincuan terkenal. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, mudah untuk menebak siapa Dong Fang Ge. Dia datang dengan agresif tetapi pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan hasil pertempuran. Itu bukan seri, juga bukan kekalahan Kincuan. Hanya ada satu hasil, yaitu Dong Fang Ge kalah dari Kincuan. Berita ini langsung menyebar, tidak hanya di sekte luar, tetapi juga di sekte dalam. Dong Fang Ge adalah orang teratas di sekte luar. Dia telah berada di papan peringkat untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, itu tidak pernah diubah. Tapi hari ini, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda, seorang pemuda yang baru saja bergabung dengan Kam. Juga, kekuatan Kincuan hanya di alam yang mulia surgawi. Dong Fang Ge telah kalah dari seorang pemuda di alam yang mulia surgawi. Ini seperti melempar batu ke laut yang tenang. Itu langsung memicu riak yang menyebar ke segala arah. Banyak orang bertanya tentang apa yang terjadi di sini. Mereka semua menebak dari mana asal Kincuan. Dia telah mengalahkan Dong Fang Ge di alam yang mulia surgawi. Ini saja bisa menarik perhatian banyak orang. Setelah ini, Kincuan merasa bahwa dia mungkin bisa segera memasuki sekte dalam. Awalnya, Kincuan tidak ingin memasuki sekte dalam sepagi ini. Sekarang dia memiliki batu ilahi yin yang, Kincuan merasa bahwa dia akan memiliki terobosan besar dalam kekuatan. Bagaimanapun, itu adalah terobosan harta karun. Ketika harta karun menerobos, kualitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Setelah diagram yin yang ditingkatkan, manfaat dan transformasi tubuh akan sangat besar. Itu tak terbayangkan. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia sekarang berada di tingkat ke-9 dari alam yang mulia surgawi dan akan mencapai puncak alam yang mulia surgawi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa memasuki alam dewa surgawi. Kincuan menantikannya, tapi dia tidak yakin, jadi dia perlu meningkatkan kekuatannya. Ketika saatnya tiba, jika ada kesempatan untuk memasuki sekte dalam, dia secara alami dapat memasuki sekte dalam dan menjalankan rencananya. Memperbaiki. Tanpa ragu, Kincuan meneteskan darahnya ke yin yang di Feinstone. Itu perlu mengenali pemiliknya terlebih dahulu. Setelah memurnikannya dengan darah, itu akan memasuki tubuhnya dan menyatu dengan diagram yin yang. Proses persiapan ini akan memakan waktu lama. Tapi begitu diagram yin yang menyatu, itu akan menjadi sederhana. Saat memurnikan batu, Kincuan panik. Dia pikir dia hanya membutuhkan sedikit darah, tapi kali ini, dia menggunakan banyak. Wajah Kincuan menjadi pucat. Yue Kingin ingin menghentikan Kincuan. Tapi dia tidak bisa berhenti saat ini. Jika dia berhenti, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Darah akan terbuang percuma. Jadi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Selama dia bisa hidup, dia tidak bisa berhenti. Waktu berlalu dengan lambat, Kincuan merasa kesadarannya memudar. Kincuan, kesadaran Kincuan-Kincuan. Sedikit lagi dia tidak bisa melakukannya. Diaki digunakan. Jika dia bisa dan dua dan tiga dari dua dan satu jatuh. Dan darah akan hilang. Dia akan, aku kalah. Dia akan menjadi itu, dan akan dan akan hilang adalah kuas kecuan. Dan Fang, orang lain dan dedan-dedan doas. Dan itu, Tang, Kincuan, adalah dan, dan. Dan, suara mendesing. Halo pelangi yang indah melintas, dan pada saat yang sama, gelombang kekuatan murni mengalir ke tubuh Kincuan. Itu hangat dan nyaman, dan bahkan lebih dari separuh darah esensinya sepertinya telah kembali. Kesuksesan. Kesuksesan. Kincuan sekarang lebih bersemangat daripada orang lain. Sebenarnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak harapan sebelum ini. Dia hanya takut setelah berjalan 99 langkah dari 100, dia akan berhenti di langkah terakhir, merasa tidak ada harapan lagi. Sedikit yang dia tahu bahwa jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan berhasil, mencapai surga dalam satu lompatan. Jadi Kincuan harus bertahan. Selama dia tidak mati, dia harus bertahan. Dia tidak berpikir dia akan berhasil pada langkah terakhir. Kincuan merasa paling banyak dia bisa bertahan beberapa kali lagi. Jika dia masih tidak bisa melakukannya, dia harus menahan rasa sakit dan berhenti. Terkadang, kejutan yang menyenangkan datang dengan sangat tiba-tiba, tetapi juga datang pada waktu yang tepat. Pada saat ini, kejutan yang menyenangkan benar-benar bisa membuat seseorang menjadi liar karena gembira. Suasana hati Kincuan saat ini tak terlukiskan. Dia telah berhasil. Sekarang, semua rencananya bisa dilaksanakan dan dia bisa bergerak maju. Sekering. Sekarang, Kincuan tidak ragu lagi. Dia menggabungkan batu ilahi Yin Yang dengan diagram Yin Yang. Prosesnya jauh lebih lancar dan nyaman. Dia dalam keadaan kabur. Ledakan. Tiba-tiba, tubuhnya tampak meledak. Diagram Yin Yang berputar. Selain itu, pikiran Kincuan sedang kacau. Dia menjadi buram, tapi itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Dia melihat diagram Yin Yang yang sangat besar di lautan kesadarannya. Itu menutupi langit dan megah. Ikan Yin Yang berenang di dalamnya. Ikan Yin Yang yang besar, satu hitam dan satu putih, tampak seperti hidup. Mereka sangat besar, seperti pegunungan besar yang tak terbatas. Saat mereka berguling, bintang-bintang di sekitarnya jatuh. Meteor melesat melintasi langit. Adegan ini sangat mengejutkan. Yin Yang di Finestone memancarkan kekuatan Yin Yang yang menakutkan. Itu menembus langit di sekitarnya. Seluruh dunia tampaknya berada di bawah diagram Yin Yang. Diagram harta karun Yin Yang. Apa maksud adegan ini? Apakah ini bentuk pertempuran diagram Yin Yang di masa depan? Kincuan tidak tahu. Segala sesuatu di dunia memiliki Yin dan Yang. Yin dan Yang memperkuat dan menahan satu sama lain. Yin dan Yang melahirkan satu sama lain. Ini adalah Dao Agung. Langit adalah Yang, bumi adalah Yin. Hari itu adalah Yang, malam adalah Yin. Matahari adalah Yang. Bulan adalah Yin. Pria adalah Yang. Wanita adalah Yin. Yin dan Yang saling melengkapi. Semua hal lahir. Yin dan Yang adalah sumber kehidupan. Itu adalah awal kehidupan dan penjelasan kehidupan. Yin dan Yang adalah sebuah lingkaran. Setelah seumur hidup, seseorang akan kembali ke titik awal. Boom! Kincuan dalam keadaan kabur. Dia tidak kesakitan, tetapi dia merasa seperti sedang berkeliaran di alam semesta tanpa batas. Dia kecil, tapi dia terus-menerus menjadi lebih kuat. Itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan dan tenang. Dunia ini luas dan tak terbatas, lautan bintang. Sembilan wilayah tempat dia berada hanya bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas, dengan miliaran bintang. Peradaban macam apa yang mungkin ada di dunia yang begitu besar. Kincuan banyak berpikir dan menantikannya. Mungkin dia bisa berjalan di jalan ini di masa depan. Jika dia benar-benar bisa berkeliaran di alam semesta tanpa batas ini dan melihat dunia tanpa batas ini, itu tidak akan buruk. Namun, kekuatannya saat ini tidak cukup. Kesenjangan itu terlalu besar. Meski bisa terbang, jaraknya cukup untuk menghentikannya. Dia tidak akan jatuh bahkan jika dia terbang seumur hidup. Kecepatan dan daya tahan sudah cukup. Di masa depan, kecepatannya bisa meningkat berkali-kali lipat. Kincuan memikirkan diagram Yin Yang. Diagram Yin Yang yang tak terbatas dan besar serta ikan Yin Yang yang besar. Bisakah dia mengendarai ikan Yin Yang dan pergi ke bintang lain? Kincuan sedikit bersemangat saat memikirkannya. Namun, dia tidak bisa mengandalkan hal-hal yang tidak relevan ini. Dia harus pergi ke sembilan surga terlebih dahulu dan memikirkannya kapan dia bisa pergi ke tempat lain. Kincuan tidak tahu kapan dia berhenti. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, semuanya telah kembali normal. Dia merasakan kekuatannya sendiri, dan dia langsung terpana. Raja Langit Setengah Langkah. Hasil ini membuat Kincuan sedikit kecewa. Menurut pendapatnya, dia setidaknya bisa mencapai alam Raja Surga. 2098. Alam Raja Surga Setengah Langkah. Dia bisa menerobos ke alam Kerajaan Surga kapan saja. Peningkatan ini tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan ekspektasi Kincuan, masih jauh lebih buruk. Bagaimanapun, Kincuan merasa bahwa dia setidaknya bisa memasuki alam Kerajaan Surga. Ini adalah terobosan harta, menjadi harta yang lebih kuat. Terobosan seperti itu membawa manfaat yang tak terbayangkan, tapi masih terlalu kecil baginya. Tapi secara umum, dia masih senang. Kali ini, dia telah mendapatkan banyak. Dia tenggelam ke laut kesadaran dan melihat diagram Yin Yang. Itu dua kali lebih besar dari sebelumnya, dan lebih tebal. Itu seperti gambar sebelumnya, tapi sekarang seperti bola Yin Yang, dengan ikan Yin yang mengelilinginya dan terus berputar. Ini pada dasarnya adalah terobosan, dan manfaat yang dibawa oleh terobosan ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Itu terus-menerus memberi Kincuan Yin Yang Divine Power, dan itu lebih dari dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun masih tidak signifikan, lebih baik tidak ada habisnya, dan manfaatnya sebenarnya sangat besar. Lalu ada Dao Besar Yin Yang. Yin Yang grit Dao langsung menembus dunia, dan ini adalah keuntungan terbesar. Dapat dilihat bahwa terobosan harta karun diagram Yin Yang ini membawa manfaat yang tak terbayangkan. Dao Alami. Dia nyaris tidak memasuki alam Dao Alami, dan alam ini adalah awal mutlak dari alam yang menentang surga. Seluruh temperamen Kincuan berubah lagi. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Dao, dan Dao mengikuti alam. Dao Alami, berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta mengikuti aturan, alami, dari, Dao. Ini adalah jenis kemampuan yang muncul secara alami, dan sama sekali tidak perlu mengikutinya dengan sengaja. Seluruh tubuh Kincuan tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap gerakan santai yang dia lakukan adalah sebuah Dao. Setiap gerakan yang dia lakukan jauh melebihi kekuatan normalnya. Dao Power dan Dao Essence adalah jaminan kekuatan di tahap selanjutnya. Sekarang Kincuan berada di alam Dao Alami, ia memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk kultivasi Dao. Lagipula, tidak semua orang bisa mencapai ranah ini. Bahkan di Tanah Sembilan Surga, tidak semua ahli bisa mencapai alam Dao Alam. Sekarang Kincuan telah mencapai alam Dao Alam, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah memperoleh peningkatan yang tak terbayangkan. Di masa lalu, dia mampu menghadapi Raja Surgawi Tahap Puncak dengan mengandalkan dunia kesadarannya. Sekarang, Kincuan dapat dengan santai menghancurkan Raja Surgawi Tahap Puncak tanpa menggunakan dunia kesadarannya. Yue Kingin memandang Kincuan dan sedikit terkejut. Kincuan saat ini bahkan lebih elegan dan dunia lain. Kepala rambut seputih salju dan mata jernih dan alami itu membuatnya sedikit linglung. Bahkan wajahnya sedikit memerah. Kincuan melintas ke sisinya dan mengangkatnya. Apakah itu terlihat bagus? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Cantik, Yue Kingin menganggup dengan serius. Wajahnya memerah, dan dia cantik tak terlukiskan. Dia adalah eksistensi seperti Dewi. Kincuan agak tersentuh oleh rasa malu seorang gadis kecil. Apakah kamu ingin merasukiku dan memperkosaku? Jangan khawatir, aku tidak akan menolak. Jika kamu ingin bersenang-senang, aku bisa menolak sedikit. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu memilikimu. Aku akan tunduk pada kekuatanmu. Yue Kingin sedikit terkejut. Orang ini masih berengsek. Temperamen dan kata-katanya saat ini seperti ini membuatnya sangat bahagia. Itu sangat hangat, sangat akrab. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk dahinya, tidak terlalu ringan, tetapi tidak terlalu berat. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Yue Kingin bersandar kepelukannya saat senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Kincuan adalah segalanya baginya. Melihat Kincuan seperti melihat seluruh dunia. Hidupnya sudah berharga. Awalnya, dia mungkin telah meninggalkan dunia ini dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, dia tidak lagi menyesal. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang, tetapi Yue Kingin menemukan bahwa dia benar-benar tidak menyesal sekarang. Kincuan, menurutmu apa itu kebahagiaan? Yue Kingin tersenyum ringan. Kebahagiaan adalah saat kucing makan ikan, serigala makan daging, dan anjing makan kotoran, kata Kincuan. Bajingan, lebih serius. Yue Kingin memarahi. Kebahagiaan. Misalnya tadi malam, aku merasa sangat bahagia. Sayang, apakah kamu bahagia? Kincuan memikirkannya dan berkata dengan serius. Kincuan bodoh, kamu bajingan. Yue Kingin tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa pria ini pasti tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Memikirkan adegan tadi malam, dia tersipu. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana menyiksa orang. Tempat Kincuan sangat sepi. Tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Lagi pula, bahkan Dongfangge pun kalah. Tapi yang mengejutkan Kincuan adalah tidak ada yang datang untuk menemukannya seperti Sekte Dalam. Dia benar-benar ingin memasuki Sekte Dalam. Hanya dengan memasuki Sekte Dalam, dia perlahan bisa mendekati informasi Sembilan Langit. Bahkan jika dia tidak bisa, dia masih bisa berkembang. Sebenarnya, banyak orang di Sekte Dalam yang tergoda. Orang-orang ini sebenarnya ingin mengambil Kincuan. Semua orang dapat melihat bahwa masa depan Kincuan tidak terbatas. Karena tidak ada seorang pun di Sekte Dalam yang mau berkompromi, tidak ada yang mengganggu Kincuan. Kincuan juga bekerja keras untuk menerobos ke alam Kerajaan Surga. Jika dia masih tidak bisa memasuki Sekte Dalam, dia akan memilih untuk meninggalkan tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Karena dia berjanji pada wanita itu, dia akan membutuhkan waktu untuk kembali. Faktanya, sangat mudah baginya untuk kembali. Melihat waktu, dia bisa menemukan seorang wanita dan kembali selama satu atau dua hari. Setengah bulan kemudian, Kincuan menerobos ke alam Raja Surga. Kali ini, terobosannya sangat mulus. Kincuan juga merasakan kekuatannya saat ini. Dao alami yindan yang membuatnya sangat mudah bagi Kincuan untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati. Tidak lama setelah dia menerobos ke Heaven Monarch Realm, seseorang datang. Apalagi, Kincuan sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah Hallmaster Wargat Temple. Ini adalah bos kam dan ahli mutlak. Seorang pria parubaya yang anggun mengenakan jubah naga emas muncul. Penampilannya mengungkapkan identitasnya, yang membuat Kincuan sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Hallmaster Wargat Temple akan datang. Salam, Tuan Balai. Kincuan menyapa dan membungkuk. Sama-sama, kuil dewa perang kami tidak memiliki begitu banyak aturan. Perlakukan kami sebagai teman. Anda harus tahu mengapa saya datang hari ini. Pria itu berkata sambil tersenyum. Kincuan mengangguk, bisakah saya memasuki sekte dalam? Pria itu mengangguk, apakah Anda tertarik untuk menjadi murid saya? Saya tahu Anda berbakat dan ambisius. Jangan khawatir, Anda bebas. Saya tidak akan mengganggu apapun yang Anda lakukan. Tentu saja, Anda tidak dapat melawan moralitas. Dan kesalahan. Bagaimana menurutmu? Kincuan tersenyum, terima kasih atas perhatian Anda, Hallmaster. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan istri saya memasuki sekte dalam dan menjadi murid Anda bersama saya. Kincuan bertanya. Ini tentu saja bukan masalah. Baiklah, karena kita sudah sepakat, kamu bisa melapor ke sekte dalam kapan saja. Ini untukmu. Pria itu berkata dengan gembira. Terima kasih Guru. Meskipun itu hanya guru dan murid, itu tidak terlalu jauh. Plus, hubungan antara guru dan murid bergantung pada perasaan. Ada banyak kasus di mana guru dan murid berbalik melawan satu sama lain dan menjadi musuh. Jangankan guru dan murid, banyak ayah dan anak akan saling bunuh. Jadi, sebuah hubungan hanyalah sebuah jalan. Apa hubungan antara kedua belah pihak tergantung pada apa yang mereka berikan? Apakah itu guru dan murid, ayah dan anak, atau teman, semuanya tergantung pada apa yang mereka berikan satu sama lain. Mungkin terasa terlalu realistis, tapi memang seperti itu. Apakah itu kewajiban, persahabatan, atau kemauan, konflik terakhir adalah karena apa yang mereka berikan, apa kekurangan mereka, dan manfaat. Keesokan harinya, Kincuan dan Yue Qingyin memasuki sekte dalam dan menjadi murid tuan istana. Ada banyak orang di bawah penguasa istana. Kedatangan Kincuan dan Yue Qingyin membuat banyak orang sangat senang dan antusias, setidaknya di permukaan. Tapi ada juga banyak yang meremehkan, tapi mata mereka berbinar saat melihat Yue Qingyin. Alam Kincuan dan Yue Qingyin tidak layak disebut. Lagi pula, hampir tidak ada dari mereka yang berada di bawah alam Raja Abadi. Kincuan baru saja memasuki alam Dewa Langit, sementara Yue Qingyin belum menjadi Raja Abadi. Namun, Harimau Putih Yue Qingyin sudah menjadi Raja Abadi. Kekuatan Yue Qingyin seharusnya bisa segera menembus Raja Abadi. Dengan warisan Dewa Perang Macan Putih, selama dia menjadi Raja Abadi, dengan kerjasamanya dengan Macan Putih, kekuatan tempurnya pasti akan jauh melampaui orang biasa. Saya Taigang, kakak tertua Anda. Cari saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan. Seorang pria yang jujur dan kuat tersenyum pada Kincuan. Halo, kakak tertua. Terima kasih. Kincuan menjawab dengan sopan. Pria yang jujur dan kuat ini juga merupakan pewaris Dewa Perang Fajra, begitu pula Kincuan. Nyatanya, pewaris Dewa Perang semuanya sama. Itu seperti seorang guru mengajar kelas. Meskipun mereka mengajarkan hal yang sama, apa yang mereka pelajari berbeda. Itu sama untuk pewaris. Tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri, jadi jarak di antara mereka sangat besar. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor. Alasan mengapa Kincuan sopan adalah karena orang ini jujur dan jujur. Orang seperti ini sebenarnya pintar. Mungkin di mata orang lain, dia bodoh, tetapi kebetulan kebijaksanaan besar tampak seperti kebodohan. Secara alami, banyak orang datang untuk menyambutnya. Kincuan juga dengan sopan membalas salam mereka. Dia bisa merasakan siapa di antara orang-orang ini yang tulus dan mana yang munafik. Beberapa dari orang-orang ini melakukan ini untuk menghormati tuannya, sementara yang lain hanya menyapanya. Mungkin mereka akan berguna di masa depan, jadi mudah bagi mereka untuk berbicara dengannya. Namun, ada juga beberapa orang yang merasa tidak perlu melakukan ini dan itu hanya membuang-buang ekspresi. Ada pria dan wanita, dan jumlahnya puluhan. Semuanya adalah pewaris battle guard. Sebenarnya, ini hanya sebagian dari jumlah keseluruhan. Dikatakan bahwa Hallmaster memiliki lebih dari seribu murid, dan semuanya adalah murid dari Hallmaster. Selain mereka, banyak juga yang belum. Barisan kali ini bisa dianggap sebagai upacara penyambutan Hallmaster. Namun, ada lebih banyak orang di luar. Mereka tidak akan terburu-buru kembali ke kincuan, jadi mereka yang bisa datang-datang. Bahkan ada beberapa yang berada di kam tetapi tidak mau repot untuk datang. Hallmaster juga mengatakan bahwa itu sukarela. Mereka yang sibuk tidak perlu datang, seperti mereka yang sedang mengasingkan diri atau berkultivasi. Yang tidak mau datang juga tidak perlu datang. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka tidak mau dan akan mencari alasan. Selain itu, hal semacam ini tidak jarang. Hallmaster telah menerima banyak murid, dan mereka telah melihatnya berkali-kali selama bertahun-tahun. Perdamaian dengan cepat dipulihkan, Kincuan dan Yue Qingyin pergi untuk melihat tablet peringkat sekte dalam. Dia juga perlu memahami distribusi kekuasaan. Saat ini, dia hanya tahu bahwa Hallmaster milik satu vaksi, Great Elder milik vaksi lain, dan wakil Hallmaster juga milik vaksi lain. Dikatakan bahwa ketiga vaksi ini telah mencapai kondisi yang sangat panas. Kincuan tidak mengetahui hal ini, tetapi dia telah mendengar dari sumber lain bahwa mereka hanya kekurangan pertempuran terbuka. Namun, secara umum, vaksi Hallmaster tampak lebih kuat di permukaan. Bagaimanapun, itu adalah vaksi Hallmaster. Wakil Ketua Aula dan Penatua Agung masing-masing memiliki orang-orangnya sendiri dan sedang menunggu kesempatan untuk bertindak. Begitu mereka bertindak, vaksi Wargat Temple akan segera berpindah tangan. Di antara tiga vaksi, Hallmaster, Great Elder, dan Fisk Hallmaster membentuk segitiga. Sebenarnya, ketiga vaksi itu saling menahan satu sama lain, itulah sebabnya mereka belum mulai bertarung. Tak satupun dari mereka ingin memulai perang dengan pihak lain, Jika mereka melakukannya, pihak ketiga akan menuai keuntungan paling banyak. Namun, dikatakan bahwa Wakil Ketua Aula dan Penatua Agung telah membahas hal ini dan diam-diam membentuk aliansi. Mereka akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Selama mereka melenyapkan Hallmaster, mereka akan membagi keuntungan Hallmaster. Pada saat itu, aliansi mereka juga akan dibubarkan. Kemudian, hanya dua vaksi yang tersisa untuk bersaing. Selama salah satu dari mereka menang, vaksi Wargat Temple akan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka akan menjadi penguasa sebenarnya dari vaksi Wargat Temple. Manfaat menjadi penguasa vaksi Kuil Dewa Perang Dunia ini tidak perlu dikatakan lagi. Sumber daya adalah godaan yang tak ada habisnya. Monumen Peringkat Sekte dalam jauh lebih semarak. Banyak orang di sini. Banyak dari mereka ada di sini untuk menantang Monumen Ranking. Jika mereka gagal, mereka akan pergi. Namun, dari waktu ke waktu, akan ada orang yang berteriak kaget. Saat ini, terlihat jelas bahwa nama mereka ada di Monumen Pemeringkatan. Sebenarnya, orang-orang ini ada di sini untuk menantang tempat terakhir di Monumen Ranking. Begitu mereka menang, nama mereka akan ada di Monumen Peringkat. Ini adalah hal yang sangat mulia. Selama mereka berada di Monumen Peringkat, mereka akan menerima banyak sumber daya. Apalagi mereka akan disukai oleh wanita cantik. Monumen Peringkat Sekte Dalam juga memiliki 100 orang. Tidak mudah untuk memasuki 100 teratas di Sekte Dalam. Ada banyak orang dari Kuil Dewa Perang di Sekte Dalam. Ingin memasuki Monumen Peringkat di sini terlalu sulit. Dongfangge adalah yang pertama di Sekte Luar. Namun, begitu dia memasuki Sekte Dalam, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa masuk ke Monumen Peringkat atau tidak. Inilah perbedaan antara Sekte Luar dan Sekte Dalam. Kincuan memandang orang pertama di Monumen Ranking. Ini adalah kebiasaannya. Dia terbiasa melihat orang pertama. Yu Si King. Kincuan tertegun. Seorang wanita. Orang pertama di Monumen Peringkat adalah seorang wanita. Ini mengejutkan Kincuan. Dia menatap orang kedua. Seharusnya laki-laki. Namong Jun. Kincuan tidak tahu seberapa kuat tempat pertama dan kedua. Dia hanya ingin melihat dan bertanya. Dia ingin tahu seberapa kuat mereka. Ayo pergi dan lihat. Ku dengar Namong Jun melamar Yu Si King. Sangat hidup dan menyentuh. Pasangan yang sempurna. Benarkah? Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang setuju dan pergi bersama. Kincuan tersenyum pada Yu Eking In. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya juga? Yu Eking In tersenyum. Ya. Ada banyak orang di Martial Field. Ketika Ye King dan Yu Eking In tiba, mereka melihat seorang pria mengaku kepada seorang wanita. Yu Si King, aku menyukaimu sejak lama. Aku merindukanmu setiap hari. Aku tidak tahu harus berkata apa. Langit dan bumi dapat menjadi saksi cintaku padamu. Aku akan memelukmu dan menjaga mukamu di hatiku. 2.100 Kincuan dan Yu Eking In tiba tepat pada waktunya untuk melihat banyak orang mencemoh, tetapi banyak juga yang cemburu. Yu Si King sangat cantik, tapi di mata Kincuan, dia tidak sebaik Yu Eking In. Dia masih cantik. Lagipula, kecantikan seperti Yu Eking In bahkan mungkin tidak akan muncul dalam 100 tahun. Namong Jun juga sangat tampan. Dia setampan batu giyok dengan punggung kekar dan tubuh ramping. Wajahnya seputih batu giyok dengan bibir merah dan gigi putih. Hidungnya mancung dan sulit untuk melihat kekurangan dalam dirinya. Yang terpenting, ada aura kebenaran di antara alisnya. Dia adalah orang yang benar, jadi mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik tentang dia. Yu Si King tampaknya sangat ragu-ragu. Dia memandang Namong Jun. Dia tampak berjuang seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Terlihat bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Namong Jun. Nyatanya, itu tidak kecil. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Namong Jun mendorongnya terlalu keras. Pada kenyataannya, dia hanya perlu melakukan sesuatu selangkah demi selangkah dan perlahan berinteraksi dengannya. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Sekarang dia mendorongnya seperti ini, ada dua hasil. Hanya ada dua hasil, menolaknya atau menerimanya. Misalnya, dia bisa membuat pihak lain segera setuju jika ada yang tidak jelas, tapi ada juga kerugiannya. Begitu dia gagal, itu seperti memperingatkan musuh. Begitu dia gagal, akan sulit bagi mereka untuk berinteraksi secara pribadi. Kincuan, menurutmu apa yang akan terjadi pada mereka? Yue Qingyin tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya. Gagal. Mengapa? Yue Qingyin bertanya. Kincuan tersenyum. Meskipun saya tidak tahu siapa wanita ini, saya merasa dia tidak suka berada di depan umum. Beberapa wanita mungkin menganggapnya romantis, tetapi yang lain akan menganggapnya menggelikan. Yue Qingyin tersenyum. Anda yakin? Kincuan tersenyum. Ya, maaf. Setelah Yue Qingyin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Tapi tidak ada yang melihat ada sedikit kekecewaan di kedalaman matanya. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya sekarang. Haha, sudah ku bilang Yue Qingyin tidak menyukai Namong Jun. Bagaimana menurutmu? Seseorang menertawakan kemalangannya. Tenang, atau Namong Jun akan kehilangan akal sehatnya dan memukulmu sampai mati? Namong Jun adalah orang yang baik. Dia tidak akan memukul seseorang tanpa alasan. Ai, sayang sekali. Namong Jun adalah pria yang baik. Yue Qingyin tidak tahu bagaimana menghargainya. Cepat atau lambat, dia akan menyesalinya. Kalau saja Namong Jun menyukaiku. Aku pasti akan melayaninya dengan baik. Seorang wanita gemuk berkata dengan bersemangat. Kak, bisakah kamu melayaninya dengan nyaman seperti ini? Kamu akan muntah sampai perutmu sakit. Seorang pria muda mencibir. Wanita gendut itu tiba-tiba meraih pemuda itu dan menciumnya. Tidak hanya itu, dia bahkan meludahkan seteguk dahak ke dalam mulutnya. Wow. Pemuda itu langsung muntah. Hidungnya berlinang air mata. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan tercengang, lalu berhamburan ke segala arah. Takut mereka akan mengikuti jejak pemuda itu. Apakah kamu muntah terlalu banyak? Apa hubungannya denganmu? Pengecut, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu memberiku seseorang sepertimu, aku tidak akan menginginkannya. Setelah mengatakan itu, wanita gendut itu berbalik dan pergi. Pinggangnya seperti ember air, dan payudaranya seukuran meja. Kincuan juga terpanah saat melihat ini. Wanita gemuk ini benar-benar gagah berani. Saat ini, pemuda itu muntah dan kejang. Ini juga karena mulutnya yang kotor. Momen ini mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. F.A. Triscek, dia mungkin akan mengingat ini setiap kali dia melihat seorang wanita. Bahkan, kejadian ini akan membuatnya tidak pernah menyukai wanita lagi. Sebagian besar orang di sekitar telah pergi. Hanya Nan Gong Jun yang berdiri di sana, memegang bunga. Dia tidak bergerak. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Yu Siking tanpa berkedip. Beberapa orang mencoba berbicara dengannya, tetapi dia sepertinya tidak mendengar mereka. Kincuan dan Yue King Yin berjalan mendekat. Kincuan berkata, Sebenarnya, kamu tidak perlu sedih. Dia juga menyukaimu. Kamu hanya menggunakan cara yang salah. Kalimat ini sangat efektif. Itu seperti resonansi. Nan Gong Jun kembali sadar. Dia menatap Kincuan dengan penuh semangat. Apa yang kau katakan itu benar? Apakah itu benar? Dia meraih kata-kata Kincuan seolah-olah dia sedang meraih sedotan terakhir. Semua orang mencoba membujuknya untuk tidak berpegangan pada satu pohon pun. Ada banyak ikan lain di laut, jadi tidak perlu jatuh cinta pada sekuntum bunga. Ini adalah nasihat orang lain. Lagi pula, Yu Siking telah menyatakan bahwa dia tidak menyukainya. Lebih baik melupakan rasa sakit itu. Jadi, lebih baik Nan Gong Jun menyerah. Ini lebih baik dari apapun. Tapi setelah mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, itu tidak berpengaruh. Tapi kata-kata Kincuan membuat Nan Gong Jun bereaksi keras. Namun, teman Nan Gong Jun yang lain tidak memilikinya. Salah satu dari mereka menatap Kincuan dengan marah. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu berbohong kepada kakak Nan Gong dan membuatnya merasa lebih buruk. Orang-orang ini semua memandang Kincuan dengan marah. Nyatanya, mereka tidak senang karena ada kecantikan mutlak yang berdiri di sebelah Kincuan. Dia bahkan lebih cantik dari Yu Siking. Kincuan tidak mau repot mendengarkan mereka. Dia berkata kepada Nan Gong Jun, kamu masih punya kesempatan. Selama kamu melakukannya dengan baik, kamu pasti bisa mendapatkan kecantikannya. Nak, kamu bicara besar. Apakah kamu pikir kamu bisa dekat dengan kakak Nan Gong seperti ini? Apakah kamu pikir aku tidak akan memukulmu sampai mati? Orang di sebelah Nan Gong Jun hendak menyerang. Cukup, aku baik-baik saja. Kata Nan Gong Jun. Kakak Nan Gong, orang itu menatap Nan Gong Jun dengan cemas. Saudaraku, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan khawatir, pergilah. Aku akan berbicara dengan saudara ini. Nan Gong Jun tersenyum dan membiarkan saudara-saudaranya pergi. Nan Gong Jun memandang Kincuan dan kemudian ke Yue Kingin. Dia sedikit menganggup dan berkata, Saudaraku, orang ini agak lambat dalam hal hubungan. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis-gadis dan tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang baik. Bisakah kamu membantuku? Selama aku dapat mengejar Yu Siking, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Nan Gong Jun sangat merindukan Yu Siking. Dia ingin menjadi gila dan bahkan memiliki wanita ini. Bahkan jika itu hanya untuk satu hari, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus mati. Kincuan tersenyum dan berkata, Kakak Nan Gong, jangan terlalu sopan. Saya kebetulan lewat dan melihat. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat serius bahwa Yu Siking menyukai Anda dan sangat menyukai Anda, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia harus menolakmu. Nan Gong Jun mendengar kata-kata Kincuan dan tampak lebih bahagia. Terima kasih, saudara. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nan Gong Jun hanya bisa melakukan segala upaya yang mungkin. Lagipula, tidak ada hasil yang lebih buruk. Saat ini, dia lebih suka mempercayai kata-kata Kincuan daripada tidak. Paling-paling, dia akan gagal, dan dia tidak akan menyesalinya.